Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya di Indonesia memang menjadi kota yang potensial bagi perkembangan sejumlah bisnis, termasuk layanan transportasi berbasis aplikasi atau ride sharing. Populasi penduduk yang mencapai 250 juta dianggap sebagai potensi besar terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, di mana 30 juta masyarakat membutuhkan transportasi praktis untuk mobilitas yang padat. Salah satu pemain utama di bisnis ini adalah Grab. Sejak hadir tiga tahun lalu, Grab dikenal sangat agresif menggarap pasar Indonesia. Grab menyebutkan layanannya di Indonesia tumbuh 250 kali sepanjang tahun 2015 lalu. Dengan pertumbuhan yang signifikan dan animo pengguna yang sangat tinggi, Grab optimis dapat menjadi penguasa pasar bisnis ride sharing. Untuk mencapai target tersebut, Grab mengusung tiga strategi utama. Pertama, memboyong fitur-fitur baru yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kedua, mengembangkan mekanisme pembayaran non-tunai GrabPay dengan tujuan memberikan solusi pembayaran mobile yang praktis bagi pengguna. Dan ketiga, mengembangkan mekanisme kerja yang lebih efisien dengan teknologi, machine learning, dan data sayang. Grab mengatakan bakal terus mempekerjakan talenta-talenta terbaik untuk mengisi pos pusat riset dan pengembangan alias research and development di Singapura, Beijing, dan Seattle, Amerika Serikat. Bagaimana peluang dan tantangan bisnis ride sharing di tengah tingginya animo pengguna? Mampukah Grab melipat-gandakan pertumbuhan di masa depan? Selular akan mengulasnya dalam program bincang eksekutif bersama Rizky Krama Di Brata, Managing Director Grab Indonesia. Pemirsa, kembali bertemu dengan saya Uday Rayana di acara Bincang Eksekutif. Bincang Eksekutif kali ini akan mengatakan Bapak Rizky Krama Di Brata. Beliau adalah Managing Director dari Grab Indonesia. Kita ketahui bahwa Grab adalah pemain utama di bisnis atau industri ride sharing yang saat sekarang ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di Indonesia. Apa dan bagaimana industri ini dan bagaimana juga cara Grab untuk mengakselerasi posisinya di pasar yang tumbuh dan berkembang? Kami akan segera berbincang dengan Bapak Rizky Krama Di Brata. Oke Pak Rizky, apa kabar? Baik Mas Budai, gimana kabar? Sehat Pak ya? Sehat. Iya Pak, tadi saya sudah sempat singgung sedikit tentang bahwa industri ini akan terus tumbuh karena berkaitan dengan kebutuhan utama dari masyarakat Indonesia. Sebelum kita jauh nanti bagaimana cerita dulu seperti apa sih posisi Grab dan kemudian juga mulai seperti apa sejak kapan masuk ke Indonesia? Baik, Grab ini melihat memang potensi ride sharing ini sangat besar sekali ya kalau kita lihat ya. Dan receptionnya dari masyarakat juga sangat baik. Terima kasih juga secara spesifik kepada masyarakat Indonesia yang sudah menerima kita. Kita melihat juga bukan hanya pertumbuhannya sangat baik di sini, tapi juga sudah mulai menjadi gaya hidup yang utama juga ya bagi masyarakat bagaimana mendapatkan layanan transportasi. Grab sendiri secara grup kita 4 tahun usianya, kita baru beberapa bulan yang lalu celebrate 4 tahun anniversary. Di Indonesia sendiri kira-kira 2 tahun Grab Indonesia ini. Saat ini jenis layanan kita juga sudah cukup bermacam-macam, mainly adalah transporting people. Kita lihat memang masyarakat Indonesia apalagi Jakarta nih pada khususnya sangat butuh layanan transportasi. Dan dengan masuknya GrabGas ini sebagai solusi teknologi transportasi sangat membantu 2 hal. Yang pertama adalah kebutuhan masyarakat untuk jasa transportasi. Yang kedua adalah dari sisi mitra pengemudinya juga. Karena banyak ternyata masyarakat yang ingin melakukan sharing economy asetnya, kendaraannya. Dan ini juga secara langsung dan tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sangat senang dengan perkembangan yang terjadi sekarang, bukan hanya dari segi bisnis kita, tapi karena kita telah membantu 2 pihak di sini yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia. Nah, sebelum yang ke mitra pengemudi atau mitra yang salah satu, seperti apa sih potensi yang berkembang seterusnya? Karena kita ketahui juga mungkin juga kota-kota lain juga akan membutuhkan juga layanan saja, sehingga cuma kota besar seperti Jakarta. Betul, saat ini juga GrabGas sudah hadir di beberapa kota. Tentunya yang pertama kali hadir adalah Jakarta ya. Karena Jakarta adalah bukan hanya kota metropolitan terbesar di Indonesia, tapi juga adalah salah satu kota terbesar di dunia, dengan jumlah populasinya yang melebihi 20 juta. Kalau kita lihat greater Jakarta ya, Jakarta Jabodetabek. Tentunya kita hadir bukan hanya untuk melayani Jakarta, walaupun banyak orang yang bilang nih, Jakarta itu sudah seperti negara sendiri, saking besarnya. Indonesia itu sudah seperti orang banyak bilang subkontinen, kayak benua kecil lah ya, kira-kira seperti itu. Sehingga tentunya kita melihat kebutuhan ini banyak dibutuhkan di kota-kota lain. Saat ini GrabGas sudah hadir di beberapa kota, terutama misalnya Bali, saya nggak bisa sebut Bali sebagai kota ya, itu pulau itu sebetulnya. Denpasar kota, tapi lebih daripada Denpasar. Kemudian Surabaya ada, di Bandung ada, di Padang ada, dan di Medan juga ada saat ini. Jadi dalam tempoh 4 tahun ternyata ekspansi bisnis GrabGas sudah cukup mulai merambah ke berbagai kota. Betul, jadi kita ada di GrabGas ini adalah perusahaan yang melayani secara regional, terutama di Asia Tenggara saat ini. Jadi di seluruh Asia Tenggara kita sudah ada di 6 negara saat ini. Dengan total 31 kota, termasuk kota-kota yang saya sebutkan tadi di Indonesia. Dan tentunya kita tidak berhenti di 31 negara, kita akan terus melanjutkan ini di kota-kota lain. Kalau dibandingkan Jakarta, bagaimana market atau operasionalisasi dari GrabGas seperti kota-kota yang Bapak sebut? Tidak bisa dihindari, Jakarta ini sangat besar. Tadi saya bisa bilang ya, bahwa Jakarta ini memang populasinya besar, kompleks sekali, kebutuhan transportasinya juga, pertumbuhan juga di sini sangat cepat. Karena mungkin memang sudah menjadi kebutuhan bukan hanya gaya hidup tadi, cuman juga kebutuhan bisnis juga di sini. Tentunya beberapa kota lain kita lihat, ada yang mirip misalnya Surabaya. Surabaya itu juga kota bisnis, industri, dan lain-lain. Tapi di beberapa tempat lain, seperti misalnya Bali dan Bandung misalnya, itu ada karakteristik lain. Karena mereka saat ini, Bali sudah lama adalah kota pariwisata, atau pulau pariwisata. Bandung dalam beberapa tahun belakangan ini telah menjelma menjadi kota pariwisata yang penting juga. Sehingga karakteristiknya mungkin ada perbedaan ya, antara kebutuhan transportasinya, waktu-waktu yang misalnya naik kebutuhannya, turun kebutuhannya, lain. Kalau kota bisnis seperti Jakarta dan Surabaya itu mungkin stable ya, terus dan naik. Yang lain itu kebutuhannya lebih kepada saat-saat libur, week-end, dan lain-lain. Masing-masing punya karakteristiknya sendiri. Ini yang menjadi pembelajaran bagi Grab ya, karena memang dengan keunikan dari kota-kota tersebut, itu juga menyangkut behavior masyarakat itu sendiri ya dalam sisi ini. Betul. Nah, bagaimana opportunity yang berkembang setelah itu Pak? Maksud saya adalah Grab akan terus mengakselerasi pasar. Ini akan jadi challenge-nya adalah, terus misalnya adalah meningkatkan jumlah penggunanya, meningkatkan jumlah drivernya, atau mitraya itu sendiri. Betul. Jadi memang tadi saya berangkat dari kebutuhan masing-masing kota. Penting sekali dalam kita launching ke suatu kota, mengerti apa kebutuhan kota tersebut. Ya tadi ya karakteristiknya bisnis, pariwisata, atau mungkin kota pelajar, kebutuhannya apa, dan lain-lain misalnya ya. Bagaimana kita masuk, potensinya pertama. Bagaimana potensi masuk ke sana. Karena Grab sendiri memberi beberapa layanan kan ya. Ada Grab Car, Grab Taxi, Grab Bike, dan saat ini kita juga launching, beta launching Grab Food, dan Grab Express. Masing-masing karakteristik ini bisa kita pelajarin sesuai dengan kebutuhan kota masing-masing. Jadi pada saat kita masuk ke kota tertentu, itu benar-benar tepat guna. Cocok kepada kebutuhan masyarakat tersebut. Tentunya kita saat ini bukan hanya akan berhenti di kota-kota tersebut, tentunya kita akan expand lagi, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kota-kota tertentu. Ya, pemirsa, sangat menarik sekali perbincangan dengan Bapak Rizky Kerama di Brata. Kita akan segera lanjut setelah ini.